Intro Bidik ASEAN untuk penjualan pesawat IFX atau KFX menjadi peluang besar buat PTDI Diberitakan oleh Korea Herald tanggal 13 November tahun 2019 Proyek jet tempur bersama antara Korea Selatan dan Indonesia Yang dikenal sebagai KFX atau IFX masih terus berjalan Walaupun masih ada sedikit hambatan dari pihak Indonesia Karena keterlambatan setoran biaya pengembangan Walaupun begitu Korea Selatan tetap optimis Pesawat ini bisa dapat menembus pasar ekspor di ASEAN Mengapa Korea Selatan optimis bisa menjual pesawat tempur ini ke negara-negara ASEAN Diklaim sebagai pesawat tempur generasi 4,5 pesawat ini Mempunyai fitur semi siluman Atau secara harfiah kemampuan silumannya dibawah dari F-35 atau F-22 Alasan kedua, walaupun mempunyai teknologi yang tidak kalah kualitas dari produk AS Namun Korea bisa menjual KFX dengan harga yang relatif lebih murah dari F-35 Kemudian adalah faktor kebiasaan Tercatat dari 10 negara ASEAN Tiga negara sudah menggunakan pesawat tempur F-50 atau T-50 Yang juga buatan KAI yaitu Indonesia, Filipina, dan Thailand Dan jika tidak ada aral melintang Malaysia Dengan pasar yang sudah terbentuk itu Tentunya tidak ada kesulitan bagi KAI untuk memasarkan KFX Secara spesifikasi KFX mempunyai lebar 11,2 meter dan panjang 16,9 meter Pesawat bermesin ganda ini ditenagai dengan mesin GEF-414 Yang mempunyai daya dorong Rp22.000 per mesin Dan dapat terbang secepat 1,8 mah Untuk melakukan pertempuran udara KFX atau IFX Mampu membawa beban total hingga 7.700 kg yang terbagi dalam 10 pylon Yang dapat dicantai lirudal udara ke udara AIM-120 AMRAM AIM-9 CD WINDER Bomber pemandu laser BLU-109 Bomber pemandu GPS KGGB Dan rudal jelajah Taurus CAEP D350 Bagi Indonesia khususnya PTD Proyeksi Korea yang fokus untuk menjual KFX-IFX ke ASEAN Tentunya merupakan kesempatan untuk bisa meraup untung Walaupun kemungkinan besar tidak diberi hak untuk menjual Setidaknya PTD bisa menjadi global supply chain JKFX yang dijual ke seluruh dunia Please, like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe